Hana melahirkan seorang anak laki-laki bernama Samuel. 1 Samuel 1 ayat 19-22 ayat 24-28 Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki, ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, Aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawahnya lah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, satu eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan.